Aduh, aku kok merinding banget, kenapa ya? Halo, halo, abang-abang, walaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, ya, disini, oke, teman-teman, ya Aku ini, apa ya? Namun, cerita, horror, ya Di masikanku dulu itu, ya, horror Flash-nya, bukan temannya masikanku Flash-nya itu ada horror-nya, ya Ada temunggunya di situ, ya Aku juga gak tau, ya Itu ceritanya, ya, gini, ya, teman-teman, ya Aku itu kalau malam, mungkin kayaknya malam, sama siang, sore, gitu, ya Bapak-bapak anjingnya ke tangga Kalau turun tangga, kan ada, tau, ada dua Jalurnya ada dua Sampai, ada dua pokoknya, ya, jalurnya itu ada dua Naik, turun tangga itu ada dua jalurnya Terus, aku itu, sama anjingku itu Kalau bermain di situ, aku salah, katanya Nah, kalau mungkin sore, malam, lah Itu dia tak ajak turun di tangga situ Tapi bukan yang tangga buat lewat orang Kalau yang biasanya lewat orang, ya Nah, turun itu lampunya terang Ternyata yang tangga yang belakang samping itu Ya, gelap-gelap gitu, ya Tapi gak ada orang naik lewat itu Aku gak tau, gak dulu itu Ya, aku disering itu, anjingnya di situ Turun, gak apa kali, gitu, ya Sering, sering lah, mungkin, ya Karena itu, dulunya gak, gak, gak di situ Pikir aku gak usah gak boleh ditawa turun Kiatanya gitu, terus Akannya di tangga situ, sama waraga, gitu Ternyata di situ, itu Kan, biasanya, kalau anjingku itu, kalau tak Gajak turun di situ, keluar di situ Jadi, turun ke bawah Sampai lantai, kan, lantai lima Pemahasikan dulu itu, katanya turun ke bawah Sampai lantai dua, sam, aku teriak-teriak Dian yang namanya cucepaw Cucupaw gitu, yak Cucupaw Tapi enggak loh Tapi enggak pulang loh, apa Ya, aku teriak-teriak Sering lah, berapa hari, itu Bisa-bisa, gak suka, gak lama sih Di situ, ya Di tangga situ Mandi sama anjing-anjingnya itu Terusnya, kalau di luar, pasti turun Ke bawah lari Gak tau kenapa lu lari ke bawah Aku gak ngerti, dia main-main atau ada sesuatu mungkin aku juga gak paham, gak enggak waktu itu ya nah, gak sering kan gitu ya waktu itu gak tau lama-lama-lama-lama kan aku itu buang sampah ya, buang sampah kok merinding banget ya, sudah lama ya pokoknya ini sudah lama-lama sering di tanggal itu kalau lewat yang tanggal satunya kan masih aman gitu loh gak diserung disitu ya terus, akhirnya kan udah lama lagi, sering keluar disitu sama anjing, aku bermain dia tak sisirin, dia turun ke bawah luar aku teriak-iak disitu terus, abis itu, udah lama lah udah lama, aku buang sampah loh, aku kok merinding banget kenapa ya, berapa hari pokoknya itu aku setiap buang sampah itu aku merinding banget tapi kok gak ada orang gitu tapi kok merinding-merindingnya aneh ya gak tau setiap buang sampah itu berapa hari itu terus merinding aneh gitu ya terus, waktu itu udah nah, waktu malam aku tuh mau tidur ngantuk banget gitu ngantuk banget jam sebelah itu gak biasanya tapi ngantuk-ngantuknya aneh ya ngantuknya itu aneh banget gitu jam seles, sudah tidur ngantuknya buruk banget buruk banget ya ngantuknya nah, tidur-tidur lah, tidur lah di rumah kan aku majikanku yang laki sama perempuan keluar ada acara gitu aku di rumah sama anaknya majikanku, sama nenek, sama kakek ya terus, waktu itu lah aku tidur-tidur gak tau malam itu aku teriak gitu teriak terus tapi kok aku aneh gitu loh merinding-merinding gitu pasti kok aneh agak sosok-sosok gimana ya aku astagfirullahaladzim 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 gitu terus aku tuh sampean ya terus habis itu aku aku bilang sama nenekku nenekku sama anaknya anaknya majikanku datang ke kamarku gitu ya dipicitin aku kenapa kamu gak tau ada apa terus aku dipegangin gitu terus kenapa, kenapa terus habis itu mungkin nenekku tau kalau ada salah sesuatu mohon maaf terus habis itu aku ngomongnya aku sadar dan setengah sadar dan gak sadar ya tau atau gak tau gitu lo tau kalau ada sesuatu masuk di badanku ya akhirnya lama-lama aku tau neneknya bilang kalau ada salah mohon maaf terus aku bilang jangan ngomong jangan banyak ngomong gitu marah aku tuh inget ya sadar gak sadar sabis itu aku bilang sama nenek aku kok pusing oh kenapa kok pusing ya mungkin itu mau masuk ya terus habis itu aku pusing aku diri cd dikasih minyak gitu habis itu lah pusing banget aku sambil ini astagfirullahaladzim 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 gitu ya terus habis itu gak tau aku ini ada yang masuk gitu ada yang masuk di badanku dan aku ketawa-ketawa kadang nangis nangis gitu ya kerasukan ya aku kesuruhan disitu ya aku kesuruhan tapi aku tuh setengah sadar ya temen-temen setengah sadar aku kesuruhan nanti astagfirullahaladzim masuk lagi gitu haa nangis nangis ketawa-ketawa gitu disitu kesuruhan sampai berapa jam gitu nah itu aku tersadar aku tetap di rumah ini aku kesuruhan cepat dibantu dari rumah aku bilang gitu tapi ya lama dibantu dari rumah kan juga ini ya gak bisa langsung dianya keluar gitu lama banget sampai aku ya nangis ya ketawa kadang-kadang kayak anak kecil terus disitu sampai berapa jam matikanku keluarkan ada ratu di telepon pulang pulang sampai disitu sampai lama ya ditungguin kalau ngomong apa aku marah tapi bahasanya bahasanya kalau kita ngomong pasakan nangisnya kan gak asin kaku jadi kan katanya maksudkan kok ini yang merasuki siapa katanya yang merasuki siapa kok bahasanya bahasanya bukan kalau orang Indonesia kan bahasanya gak pas karena biasa ngomong itu kaku ya bahasanya terus habis itu lama sampai berapa jam gitu terus ya kular-kular sendiri terus habis itu gak tau selang besoknya lagi malamnya aku tuh ngantuk lagi setiap jam kebelas itu ngantuk 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 ya hidur-hidur-hidur jam-jam aku diganggu lagi terliak lagi itu hampir berapa bulan gak tau lama banget aku sampai kayak rasanya aku gak kuat tiap hari itu diganggu aku tuh mungkin aku tuh tadi salahnya aja salahnya aku kan di tangga situ ya itu mungkin ada penunggunya emang dulu itu temanku yang lantai tinggal itu berita ya di lantainya dia juga di temannya dia malah ada berita aku berinding nah di lantai temanku juga itu ada di rumahnya di rumahnya di lantai diganggu adanya di rumahnya itu gak ada kayaknya sih terus di situ katanya kalau temanku itu gak bakar dupa kayak orang jalan gitu serak 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 gitu katanya kadang-kadang orang kurang lari gitu ya mungkin ya disitulah aku sama antingnya main disitu mereka merasa terganggu ya salahnya disitu aku baru sadar waktu itu ya aku gak tau kenapa dari mana pasal lakukan gitu bahwa ternyata iya itu bener mungkin di tangga situ ada penunggunya dia merasa terganggu karena aku teriak-teriak itu tadi ya marah bener-bener marah loh bener-bener marah aku tiap hari diganggu tapi gak kelihatan barangnya sampai parah banget aku tidur ntar aja sudah diganggu jadinya aku padahal sudah baca-bacaan dengerin surat yakin apa tapi masih ada diganggu ya sampai berapa hari itu parah banget kalau aku lagi ngelamun gitu aku tuh juga tapi itu banyak masalah juga sama suami ada masalah jadinya sampai sekarang pun juga gak ada kecocokan sama suami aku udah merasa gak cocok yaudah gak tadi mungkin pokoknya waktu itu juga ada masalah nah waktu itu aku ada masalah itu tau kalau aku itu lagi ini pikiran don itu dia langsung mau masuk aku sampai makan-makan di majikanku itu ada daudah sadoranya ke rumah makan-makan bareng gitu nah aku tuh kayak ngelamun gitu ya ngelamun di sini tidak kurang mungkin gini oh stafor lo aku kaget aku dia mau masukkan aku gini tadi kalau aku gak sadar pasti dia masuk lagi aku bisa kuat mahamnya nah waktu itu terus aku lari masuk ke depan karena aku merinding banget gitu merinding banget terus rasanya kayak gimana aku stafor lo ngatih stafor lo ngatih makanya aku jangan masukkan lagi capek aku kalau kerasukan itu capek gitu akhirnya ya setiap kalau aku ada kepikiran itu dia mengganggu siang itu siang gak ngerti malam gak ngerti siang kalau aku pikiran kosong banyak pikiran dia langsung ada suara lotek 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 apa gitu kayak kan di kamarnya aku di kamarnya macikanku ngat kasur gitu ya itu kan ganjangnya itu lotek 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 kan ada bandul-bandulnya itu digantungin disitu goyang jadi kan bunyi kalau digoyang Allah aku langsung keluar astagfirullahaladzim aku dibilang lari kan di depan ya di depan sama nenek sama anaknya macikanku siang itu siang-siang aku lari di belakangku dia kan ada kayak lemari bukan apa ya bukan lemari ya kayak ini apa namanya kayu tapi di atas 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 gitu buat naruh barang gitu disitu kan ada tumpukan obat aduh ya aku sampai gimana mau berdiri aku sampai pernah ditinggal di rumah juga berdiri disini itu kayak disamping aduh astagfirullahaladzim merasanya itu hampir setiap hari aku digangguin pokoknya setiap aku jam 11 udah ngantuk kalau nanti sudah tidur jam 1an atau setengah 2an pasti diganggu disenggul gitu teriak teriak aku teriak akhirnya keluar dari kamar nanti majikanku mengambilin sulimutku tapi aku di luar itu juga niput-niput nanti ya Allah merinding banget diganggu terus orangnya sampai kalau kadang ada suara itu pokoknya klotek Allah ganggu banget mungkin ya itulah kesalahanku sendiri mengganggu dia jadi dia ganti mengganggu aku balik salahnya disitu emang ya dimanapun ya dimanapun itu ada teman-teman ya di Indonesia juga banyak lah di perumahan atau di flat-flat di flat-flat kayak gini ada Alhamdulillah di majikan juga di dulu itu ada di majikan kubur itu ada satu flat itu mungkin ada pendungunya terus akhirnya kan lama aku hampir setiap hari capek aku rasanya capek gitu aku diganggu itu capek rasanya bener capek banget rasanya itu ngeri 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 sedap jadi emang kita gak boleh sembarangan mengganggu ya sedangkan kalau kita tempat kita atau kita lagi tidur diganggu kan pasti kita gak seneng bener emang gimana pun itu harus hati-hati harus permisi bilang permisi ya salahnya itu aku pikir kan gak gak mikir ke situ aku tuh gak mikir itu ya harus buat pelajaran kita ya di ngomong harus hati-hati lewat dimanapan Tuhan harus hati-hati jangan sampai ini kata wapun harus jangan lost juga hati-hati pokoknya harus hati-hati teman-teman kalau kita naik alas atau naik gunung kadang juga harus hati-hati pokoknya masuk-masuk alas-alas itu harus hati-hati juga harus permisi salam gitu ya teman-teman dan akhirnya ya akhirnya aku tuh capek banget ya Allah gimana ya aku akhirnya pas libur aku mikir ya Allah ada gak yang bisa ngobatin aku gitu ya sampai gitu kan ya Allah gitu aku tangan aku udah capek diganggu terus kalau kalau orang gak kuat bisa gila loh bener karena dia marah besar loh bisa gila loh ditanya tuh terus akhirnya aku libur serikur ke teman-temanku eh aku gini cerita lah aku dimatikan kesurupan terus tiap hari aku tuh diganggu setiap hari pokoknya aku tuh diganggu gimana ada gak orang yang bisa ngobatin aku terus temanku ada gitu nah ya yaudah dikasih nomor teleponnya dan telepon-telepon-teleponnya aku tuh jadi mati mati diganggu tapi kan gak secara langsung ya mungkin aduh capek banget untuk setiap hari walaupun dibantu itu waktu itu ya tapi gak secara langsung tapi alhamdulillah aku bisa ini buat gak sampai ini pokoknya kalau kita gak kuat bisa gila bener lah marah karena dia ya itu marah banget temen-temen ya marah banget terus akhirnya kan aku tuh dibantu ya orangnya di Indonesia orang Mediun ya itu masih aku panggil bapak nah waktu itu kan aku tuh ya tidur tidur biasa ngantuk gitu ya ngantuk ya sering diganggu tapi aku masih telpon mati diganggu ini masih ada ini ya dibantu dibantu nah parahnya itu aku tuh tidur dah ngantuk diganggu itu aku sampai ini kepalaku sakit dan aku pengen ketawa ya Allah aku telepon langsung kak ini gimana pak aku tuh gak kuat ini aku rasanya apa ya pengen ketawa ini aku pengen ketawa terus kepalaku sakit ya pengen masuk lagi uuh masuk ya Allah marah besar itu bener-bener marah besar ceritanya ya nah akhirnya ya oke-oke akhirnya ya ilang nanti lama ilang kenyiri nanti tapi gak sampai masuk setiap malam kayak gitu aku kalau diganggu aku terus ngebut ngebut gitu astagfirullah ngebut astagfirullah nanti macam-macam itu ya terus nanti pas itu dikenalin maka itu kan akhirnya aku ya dibantu ya terus pelan-pelan pelan-pelan ya masih ada mengganggu ya setiap harinya itu selama-lama pelan-pelan ilang aku tuh dimajikan itu 12 tahun ya 12 tahun disitu jadi aku pas baru baru ini sudah eh sudah 11 tahun baru aku suruhkan enggak aku yang 7 tahun di rumah satunya di rumah satunya dulu gak diat-liat di rumah masikanku tapi sering kesitu gitu terus yang 7 tahunnya selanjutnya itu aku disitu tinggal disitu gitu loh itu berapa tahun aku udah gak ada apa gitu loh baru itu gitu loh baru itu ada nyamuk kayaknya ada nyamuk maaf nah waktu itu kan baru udah 11 tahun 11 tahun baru hidang ini ya mungkin itu aku kan baru-baru itu membawa anjing ke tangga yang belakang samping yang gak dilewatin orang gitu loh itu jarang dilewatin orang mungkin ya dia-nya dikitu terganggu juga aku teriak-teriak tadi itu loh teriak-teriak samanya gitu loh ya itu teman-teman ceritanya ya horror banget dan Alhamdulillah aku bisa sembuh tapi pulang di itu masih masih terbawa nah itu terbawa ceritanya panjang ya gak apa-apa ya dorasinya panjang ya dorasinya panjang gak apa-apa terus nah itu ceritanya ceritanya di rumah aku juga itu kesurupan kesurupan lagi gara-garanya ya itu kan waktu itu ada musim kayak musim itu loh musim orang tinggal sampai 5 kali yang ini ke 40 harinya sebelahnya tinggal ya sebelahnya sana tinggal yang sebelah sini 6-7 harinya yang sebelah kanannya tinggal lama 5 kali yang terakhir 5 kali itu nah itu tetangga aku dan itu kan waktu siang-siang lah di pemakaman gitu aku ikut ya bantuin sudah memakamkan ya memasukkan ke leang leang kuburnya ya tiba-tiba anaknya temaput temaput aku di sampingnya aku tolong tolong gitu ya akhirnya mudah-mudahan sudah selesai udah doa-doa udah dimasukin akhirnya aku tuh mau berdiri gak bisa yang anaknya tadi yang sama aku dibawa pulang aku aku-aku gak bisa berdiri kayak pusing-pusing gitu terus belum selesai tapi ada yang ngomong gini itu curu bawa pulang bawa pulang aja ditemenin digandeng jangan dibilang jangan jalan pendiri dan akhirnya aku jalan berapa langkah pusing pusing kayak gak lihat apa-apa gitu gelap-gelap gitu terus akhirnya gak tau sadar-gak sadar dibawa pulang atau gimana akhirnya aku juga terus keurupan juga ya horror juga di rumah waktu itu ya pulang itu kan aku pulang terus waktu itu aku udah pulang terus pas 12 tahun aku udah pulang ke Indonesia nah waktu itu gak tau berapa bulannya setelah berapa bulannya lagi itu ada meninggal-tinggal meninggal-tinggal gitu sampai 5 kali hidup akhirnya aku kesurupan gitu ya kesurupannya pengguninya disitu mungkin ada kesalahan sesuatu kesalahan sesuatu jadinya merasuki anak karena aku jadi aku pas pernah dirasukan jadi ini aku pernah kesurupan jadi iya aku mau terus di dalam pena terus akhirnya jadi rame waktu itu di rumah nah disitu teman-teman rame jadi kejadian itu di rumah terus aku kan dibawa pulang ke rumahku ya jadi aku itu kesurupan kesurupannya pokoknya kesurupan penunggunya disitu mungkin ada ketalahan sesuatu ya kesalahannya gak tau apa gitu aku juga gak ngerti orang tua ya yang ngerti terus akhirnya kan aku itu kesurupan itu dirasuki matan jadi aku itu galak banget waktu itu dipegang 8 orang katanya aku itu gerasukannya rame banget sampai katanya waktu itu di rumah aku itu full yang lihat banyak yang lihat di rumah aku karena itu pas hari hanya jadi ada kejadian seperti itu kan ya pada ini pada rumah aku melihat aku gitu jadi aku ya gak pas gerasakannya gak sadar aku tuh kayak apa waktu dirasukin itu namanya macan ya dia setengah sadar berontak rontak gitu pokoknya sampai berontak rontak pengennya ngamuk pengennya ngamuk gitu ya temen terus akhirnya katanya itu dipegang 8 orang laki-laki semua laki-laki masih kuat katanya berontak rontak katanya gitu ya nah terus habis itu aku sadar 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 udah aku bangun sadar itu wah banyak orang gitu malu lah gak lama lagi aku dirasuki dirasuki itu merang-merang merang-merang masih itu macannya masih masuk lagi ya masih masuk lagi sampai itu aku setengah sadar itu setengah sadar setengah gak tapi banyaknya gak sadar aku awalnya itu sampai kayak sadar aku itu karpet itu karpet dari tiker itu loh mau tak makan karena kan macannya jadi kan ini kuat banget itu katanya gitu kuat banget itu 8 orang laki-laki itu pada kecapekan habis itu lah aku merontak loh katanya gitu temen-temennya ceritanya seperti itu ada kesalahan sesuatu kesalahan sesuatu jadinya mau merasuki anaknya kena aku gitu loh jadi aku pas pernah dirasukan jadi ini aku pernah kesurupan jadi iya aku mau terus di dalam tena terus akhirnya jadi rame aku waktu itu aku kesurupan tapi aku gak hobi kesurupan cukup tahu aja gimana rasanya kesurupan sudah tahu capek kesurupan itu capek terus waktu nah aku di rumah juga ada masalah juga jadi aku di Hongkongnya juga masalah sama suami di rumah juga ada masalah berlanggan lagi ke Hongkong nah waktu ke PT sudah turun bisa nunggu mau lah gara-gara temenku cerita kan di selakang kan deketnya kamar mandi di musola ada dari kamar mandi kan itu ada musolanya nah temenku itu cerita cerita apa ya waktu kerja di rumah sakit itu katanya horor aku tuh salahnya gini ngomong disitu juga ada di pojok tanah salahnya aku disitu ngomong gak terima juga ya aku bandel sih orangnya tapi gak pengen aku gak mau gak mau gak mau gak mau lihat gak mau gak pengen gak pengen cuma gimana gitu terus akhirnya udah udah malam dari masuk kamar habis itu masuk kamar ruangan nah tidur main hp yang mau nape aku lihat itu terus aku tidur nah habis tidur udah berapa menit mungkin tidur mungkin ada tengah jam atau gimana dok 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 gitu ada suara dok 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 iya bangun tak lihat pintunya gak ada orang tak lihat semua pada tidur gak ada yang gerak sama sekali suara apa ini aku bilang apa ini aku bilang ah bangunin temenku katanya aku bilang gitu dalam hatiku enggak ah nanti temenku takut malah gitu aku bukannya aku sendiri yang nanti sendirian takut bukannya takut malah bangunin temen ini malah tertakut tertangkut temennya takut gitu nah akhirnya udah mulai aduh rasanya aku tuh udah pusing ini santong ini dur 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 pusing kepala terus pengennya ngelirik kesana tapi aku tahan tahan gitu aku udah tau aku udah bisa ngerasain kalau bisa kita tahan kalau tau ya tapi gak semua orang bisa sekuat gitu ya akhirnya aku kan kuat gitu loh tau dan akhirnya bahan kita nahan astagfirullahaladzim ah ini jantung dur dur kepala pusing sakit banget dia ya yang masuk aku mau dirasuki ya aku astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim aku terlihat itu gak ada yang denger temen-temen itu pada tidur semua loh gak ada yang denger sampai karena gak boleh sembarangan ngomong, di sini, di sini, di sini, di sini, ada itu, kadang gak suka ya, kadang ada yang gak suka ya, nanti malah nempel sama juta bahagia. Ya akhirnya ya, aku semakin ini, kenceng banget ya, jantung-dur-dur-dur-dur-dur-dur gitu, terus kepala sakit ya, langsung aku semakin beri, Astaghfirullahaladzim, 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 terus, Alhamdulillah, akhirnya, hilang, hilangkan diri, adem gitu ya, gitu, Alhamdulillah, gak maulah, dimasukin capek gitu teman-teman, nah itu ceritanya ya teman-teman, cerita hororku ya, cerita horor, masa Allah, sampai aku itu di rumah, deserupan juga terkenal, tapi di Hongkong gak ada yang tahu, kalau aku gak cerita sama teman-teman itu, gak ada yang tahu, gak masuk berita itu, di rumah saya sendiri ya, gak ada, gak dimasukin berita, gak manggil polisi atau ambulan, gak ada, gak ditungguin aja, aku teriak-teriak, tapi gak tahu tetangga ada, ngomongin gak ditungguin, tapi teriak-teriaknya mungkin gak terlalu keras mungkin ya, dan akhirnya, ya, ya ditungguin aku sampai gitu, waktu itu keserupan sampai, dia ngelora sendiri, pergi-pergi sendiri gitu, ya Allah, setelah itu nanti, ngeri ya, teritanya, ya itu di, tempat masikan dulu itu, perumahannya, flatnya itu, ada, gitu ya, penghuni-nya, ya, ada penghuni-nya, ternyata ya, gak tahu kita kadang itu di, pasti ada ya, harus hati-hati, pokoknya permisi, jangan, mengganggu, kalau mengganggu kan, dan kan, mereka juga gak mau diganggu, kita saja manusia juga gak mau diganggu kan, ya, itu ceritanya ya, ceritanya horoti, masikan aku dulu ya, teman-teman ya, oke, terima kasih, ceritanya seru banget ya, teman-teman ya, buat cerita-ceritanya, buat seru-seruan aja ya, ini bener-bener cerita nyata ya, cerita nyata, ini gak, gak pohonan ini, cerita nyata ya, oke, durasinya panjang banget, ya gak apa-apa ya, boleh lontar-lontar, oke, terima kasih, ya, sudah, dan akhir, terima kasih ya, mendengarkan cerita horor-horor ya, seru-seruan ya, biar ada selingannya gitu, hiburan, nah gitu loh teman-teman ya, kan perlu kan gitu, yang minta sekarang kayak gitu ya, teman-teman ada seru-seruannya gitu loh, goyang-goyang, dan, ya, goyang-goyang, biar cekan, buat hiburannya seru-seruannya ada gitu loh, karena disini juga gak fokus, gak bisa fokus satu konten akunya ya, jadi, ada hiburan, ada berlinangnya, ada cerita-cerita gitu ya, oke, terima kasih, udah mes tengah jam bisa, oke, terima kasih ya, berjumpa di dalam video, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa bersyukur, bye-bye, sekarang ya, Sampai jumpa di dalam video selanjutnya.